Pemirsa Majlis Ta'lim Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi di Kota Ternate, Kamis malam menggelar perayaan Nisfu Syaban sebagai pertanda 15 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Lebih dari 30 ribu murid dari Kota Ternate dan berbagai daerah di Indonesia hadir bersama membacakan surah Yasin dan memohon maghfira atau pengampunan dari Allah SWT. Nisfu Syaban adalah malam maghfira atau malam pengampunan di mana Allah SWT membuka pintu ampunan bagi seluruh penduduk bumi kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Dalam tradisi kaum nahdiyin Indonesia, malam Nisfu Syaban sebagai pertanda 15 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Biasanya dilaksanakan kalangan pesantren dan majlis ta'lim dengan berbagai ritual seperti membaca surah Yasin dan doa pengampunan. 17 Maret kemarin, Majlis Ta'lim Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi di Kelurahan Gamalama merayakan malam Nisfu Syaban yang dihadiri sekitar 30 ribu murid dari berbagai kota di Indonesia. Sejak pukul 5 sore, lokasi acara Nisfu Syaban mulai dipadati para jemaah. Selain menyiapkan makan malam, panitia juga menyiapkan kue, buah kurma, dan minuman untuk mereka yang melaksanakan puasa sunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Majlis Ta'lim Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi dalam rangka menggelar perayaan Nisfu Syaban pada tanggal 17 Maret 2022, 14 Syaban, 1443 Hijriah. Sebelian diri sendiri, Pemirsa, saat ini telah hadir 3 ribu murid dari kota Ternate dan berbagai daerah di Indonesia. Hadir bersama untuk membacakan surat yasin dan juga sebentar ada sholat makri berjamaah dan juga dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Walau berada di penghujung pandemi COVID-19, perayaan Nisfu Syaban tetap dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Seluruh jamaah yang hadir terlebih dahulu diukur suhu tubuhnya dan diwajibkan menggunakan masker. Seperti biasa, perayaan Nisfu Syaban diawali dengan acara buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib, pembacaan surat yasin, serta doa mohon pengampunan dan dilanjutkan dengan sholat tasbih dan isya berjamaah. Ritual Nisfu Syaban ini dipimpin Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi, yang juga adalah mufti Kesultanan Ternate. Ribuan jamaah yang menghadiri Majelis Ta'alim ini diantaranya berasal dari Jakarta dan Depok, Surabaya, Palu, Manado, Makassar, Gorontalo, Denpasar, dan beberapa kota di Kalimantan seperti Banjarmasin dan Martapura. Walau sempat digoyur hujan, perayaan Nisfu Syaban kali ini tetap berjalan hikmat hingga berakhir pukul 8 malam. Pemirsa, demikianlah, tadi kita telah mengikuti bersama pembacaan surat yasin dan juga pembacaan doa malam Nisfu Syaban. Dan juga telah dihadiri oleh berbagai murid dari seluruh Indonesia, walaupun dalam keadaan hujan, acara tetap berjalan dengan lancak hingga selesai. Demikian kami melaporkan dari Majelis Ta'alim, Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi, AINews TV melaporkan. Sebagai mana tradisi Majelis Ta'alim ini, setiap perayaan hari-hari besar Islam dan tahlilan selalu diakhiri dengan menyantap makanan khas berlauk daging kambing dan ayam. Tim AINews melaporkan.